Kiat-kiat untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam. Dalam satu hadis, Nabi telah membayangkan kemungkinan adanya perpecahan di kalangan umat Islam. Dan bagaimana solusinya agar umat Islam tetap bersatu padu dan menjadi kekuatan yang signifikan. Dalam hadis berikut ditegaskan. Terima kasih telah menonton di kalangan umat Islam. Terima kasih telah menonton di kalangan umat Islam. Terima kasih telah menonton. 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 Maka akan menonton. Terima kasih telah menonton. pemimpin oleh kaumnya bukan karena ilmu agamanya dan kaumnya akan hancur hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak akan kuat kecuali dengan jamaah dan jamaah tidak akan kuat kecuali dengan adanya imaroh kemimpinan atau imamah dan imaroh pun tidak akan kuat kecuali dengan adanya ketaatan terhadap imam dan barang siapa yang memilih pemimpin atas dasar fikih paham dalam agama maka ia akan menghidupkan dirinya dan kaumnya dan barang siapa yang memilih pemimpin bukan atas dasar agama maka ia akan mengakibatkan kehancuran dirinya dan kaumnya dan kaumnya dua hadis ananasib ni malikin kola kola rasulullah selamat sallallahu alaihi wasallam inna bani isro'ila iptarokot ala ihla wasab'ina pirkoh wa inna ummati satab tariku ala sintai wasab'ina pirkoh kuluha binar ila wahidah wahya al-jama'ah dari anas bin malik ia berkata rasulullah bersabda sesungguhnya bani isro'il telah berpecah belah menjadi tujuh puluh satu pirkoh golongan dan umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh hijidenya tujuh puluh dua makanya kebelah menjadi tujuh puluh dua pirkoh semuanya di neraka kecuali satu yaitu al-jama'ah tujuh puluh dua muka dua makanya setuju hijidenya dan umatku akan terpecah belah menjadi tujuh puluh dua pirkoh ayyano tujuh puluh tilu semuanya di neraka kecuali satu hadis ini menunjukkan bahwa umat islam akan berpecah belah sampai tujuh puluh dua pirkoh atau golongan semuanya di neraka kecuali yang satu yaitu al-jama'ah an'abdillah minum man 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 ata ummahu ala niatan lakan api umat yimani yasna udhalika wain nabani isro'ila tapar rokot ala asintai asintai ni wasabi nam millatan watab tariku umati ala salasin wasabi nam millah kulluhum binar illa millah wahidah kalu woman hiya iya rasulullah kola ma'ana alaihi wa ashabi ma'ana alaihi wa ashabi dari abdillah bin amr ia berkata rasulullah bersabda pasti akan datang kepada umatku sesuatu yang telah datang pada bani isro'il seperti sejajarnya sandal dengan sandal sehingga apabila diantara mereka bani isro'il ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri secara terang terangan maka pasti diantara umatku ada yang melakukan demikian sesungguhnya bani isro'il terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan semuanya masuk ke dalam neraka colis satu golongan para sahabat bertanya siapakah mereka wahai rasulullah beliau menjawab mereka adalah golongan yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku hadis ini menegaskan bahwa pirkoh yang akan selamat ialah yang berpegang teguh kepada prinsip ma'ana alaih wasabi apa yang diamalkan oleh nabi dan para sahabat nabi jadi saneskan harang golongan nana berarti kriteria jamah itu bukan dilihat dari sedikit dan banyaknya jumlah pengikutnya sebagaimana perkataan siapa yang berada dalam hak maka itulah jamaah walau hanya sendirian dalam riwayat lain al-muradu biljamaah al-muradu biljamaah man kan al-haki walau wahidan watarika li'anah haqo huwa makana al-hihil jamah pisodril awwali walana rota li'kas roti ahli lebatili wainkanu jami ad-dunya yang yang dimaksud dengan jamah ialah orang yang berada dalam hak sekalipun seorang yang demikian itu karena hak itu ialah yang dipedomani jamah di masa lalu sahabat sahabat nabi dan jangan melihat banyaknya jumlah pengikut batil sekebel mereka seisi dunia demikianlah pengertian jamah menurut hadis nabi mal